Inilah lokasi terjadinya Perang Uhud. Di sini pulalah 70 orang sahabat Rasulullah SAW mati syahid, termasuk di antaranya pemimpin para syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, Paman Nabi SAW. Makam Hamzah RA ada di pekuburan ini, dan hanya tinggal kuburannya saja yang dapat dikenal di antara 70 kuburan sahabat lainnya yang mati syahid. Sementara kuburan yang lain tidak mungkin ditandai dan dikenali, karena memang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan ibadah tertentu. Apalagi kubur-kubur ini pernah tersapu oleh aliran air banjir beberapa kali sepanjang sejarah. Bagi laki-laki, diperbolehkan menziarahi pekuburan ini sebagaimana juga bisa mengunjungi pekuburan yang lain. Rasulullah SAW pernah mengunjungi makam para syuhada ini dan berdoa untuk mereka dengan doa umum yang dibaca ketika ziarah kubur. Rasulullah SAW melarang dan melaknakkan wanita yang berziarah kubur dalam sabdanya, Allah melaknakkan wanita yang sering ziarah kubur serta orang yang menjadikannya masjid dan menghiasinya dengan pelita. Hendaknya seseorang menjaga tawhidnya kepada Allah dengan tidak berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal, juga tidak mencari berkah kepada bebatuan dan tanah atau meminta kepadanya sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi kecuali oleh Allah semata. Ada beberapa perbuatan yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW yang banyak dilakukan oleh para penziara makam syuhada Ahud ini. Di antaranya, melemparkan rambut dan kuku ke dalamnya atau meletakkan kunci atau menggunakan bebatuan dan rumput-rumputan. Kita perhatikan sebagian penziara menyiramkan farfum yang sangat wangi ke atas kuburan. Lalu penziara lain menganggap bahwa aroma wangi tersebut keluar dari dalam kubur. Ini semua adalah khurafat yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yang mulia ketika mereka menziarahi tempat ini.